Kalau traveling sih kayaknya pasti, karena aku gak jago banget lah gitu, bukan vlogger banget, tapi demen banget nge-cover lagu-lagu rock Itu lagi ada project namanya The Legend, The Legend itu kayak... Kalo traveling sih kayaknya pasti, karena cari momen gitu, dan Alhamdulillah momennya pas, kalo misalnya lagi jalan-jalan bisa lah curi-curi, colong-colong buat vlog gitu Terus kalo kuliner belum ke arah sana sih, paling lebih ke traveling sih kayaknya sih Sebenernya bisa dibilang aku tuh termasuk orang yang gak jago untuk buat vlog gitu Karena emang tipe orang yang males ngomong, ngomong kayak basa-basi gitu kayak, Hai guys aku lagi disini nih, terus harus dijelasin, gini-gini Itu aku gak jago banget lah gitu, bukan vlogger banget, tapi bakal belajar sih ke arah situ Karena penting sih buat konten vlog gitu, cuman kalo sekarang emang lagi banyak nge-cover lagu Terus lebih banyak kayak di videoin orang gitu, misalnya kayak contohnya kayak unboxing-unboxing gitu kalo vlog Terus aku yang sendiri yang video tuh belum, belum lagi belajar sih ke arah situ Karena aku suka rock lagi balik lagi, aku demen banget nge-cover lagu-lagu rock Apa ya, kayak oasis itu enak banget di cover, terus lagu-lagunya Green Day Itu menurut aku ya kayak easy listening aja gitu, jadi orang masih bisa masuk gitu dengan lagu itu Gak terlalu jadul-jadul lama, tapi tetep bisa dengerin secara apa ya, kayak nyaman aja gitu Itu buat, kalo misalnya lagi ngeliat Instagram tuh enak banget dengerin lagu-lagu oasis itu Awal mulanya apa ya, mungkin karena aku kenal orang-orang di belakangnya si Rans Music itu Terus kebetulan aku sering banget cover-cover di ada salah satu tim gitu Salah satu timnya Kak Raffi namanya Kak Aan, aku kenal sama Kak Aan Terus Kak Aan tuh kayak deket banget sama Kak Raffi dan bilang kalo misalnya Kak Raffi tuh lagi ada project namanya The Legend The Legend itu kayak yang udah senior gitu, artis-artis senior, terus berkolaborasi dengan artis-artis millennial gitu Jadi emang ABG versus orang-orang tua Terus aku kebagian dapet projectnya bareng Elemen gitu, band Elemen yang emang alhamdulillah cocok banget sama kepipadian aku Dia kan agak ada slow rock-slow rock gitu, jadi seneng banget cocok kebagiannya bareng band Elemen Terus akhirnya Kak Raffi juga bilang, semoga cocok ya Tees gitu sama band Elemen Dan aku seneng banget sih, terus akhirnya Om Fer di tahirnya selaku vokalisnya Elemen dan produsernya Rans Music juga Hubungin aku dan akhirnya kita workshop, terus ketemu tuh sama personil Elemen dan akhirnya buatlah single si Cinta Tak Bersyarat Reborn ini Hai guys, mau lihat video-video eksklusif dari Tisa Biani yang lain? Ikutin terus disini Oui Tidak